Hulnvn Kim Sang Sik và Trung Vệ Bùi Hoàng Việt Anh là các thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự buổi họp báo này. Ka hai đều đã chia sẻ về mục tiêu chiến thắng ở chặng đầu sắp tới. Timnas Vietnam menggelar turnamen dadakan persiapan piala AFF di saat Timnas Indonesia sibuk menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyambut piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup 2024, Timnas Vietnam menggelar turnamen dadakan sebagai ajang mempersiapkan tim. Timnas Vietnam seolah menyebukkan diri Usai Kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir lebih dini, berbeda dengan Timnas Indonesia. Saat Timnas Indonesia sibuk mempersiapkan tim menyambut putaran ketiga babak kualifikasi, Vietnam cuma bisa menggelar turnamen dadakan. Mereka bersiap menjalani turnamen persahabatan dengan Timnas Lebanon dan Timnas India sebagai lawannya, menurut rencana digelar mulai 9 Oktober mendatang. Meski di awal disebutkan bahwa turnamen itu digelar sebagai persiapan menyambut Piala AFF 2024, namun tampaknya ada target lain yang ingin dicapai Vietnam. Lantas apa alasan Vietnam menggelar turnamen dadakan ini? Menarik diperhatikan jika melihat tanggal digelarnya turnamen tersebut. Dilansir superbowl.id dari dantri.com, turnamen dadakan yang diadakan Vietnam digelar mulai 9 hingga 15 Oktober 2024. Periode tersebut masuk dalam kalender FIFA Match Day. Kemungkinan besar Vietnam tak mau peringkat FIFA mereka turun. Di saat yang sama, Timnas Indonesia memiliki kesempatan merauk poin FIFA. Vietnam tentu tak ingin peringkat mereka digeser Indonesia. Jelang Piala AFF 2024, Vietnam menggelar turnamen persahabatan melawan dua tim luar Asia Tenggara, Lebanon dan India, tulis dantri.com. Turnamen ini berlangsung di Vietnam, mulai 9 hingga 15 Oktober. Vietnam akan lebih dulu menghadapi India sebelum bertemu Lebanon. Itu masuk periode FIFA Match Day, sehingga penting untuk Vietnam fokus memenangi pertandingan guna mempertahankan ranking. Saat ini, tim Vietnam berada di peringkat 119 FIFA, Lebanon di peringkat 117 FIFA, dan India di peringkat 174 FIFA. Hasil imbang saja sudah cukup, imbuh mereka. Target yang realistis bagi Vietnam untuk bisa meraih gelar juara di tahun 2024, yaitu ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Sebelumnya hasil buruk terus-terusan ditelan Vietnam sejak awal tahun 2024 di Piala Asia 2023, hingga ASEAN Cup U-11 2024 di Indonesia. Publik Vietnam pecinta sepak bola pun mulai geram, karena itu gelaran Piala AFF dinilai bisa mengobati kekecewaan mereka. Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 digelar mulai 23 November hingga 21 Desember, mendatang menggunakan sistem kandang-tandang sejak fase grup. Vietnam tergabung satu grup dengan Indonesia di grup B, bersama tiga tim lain yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi antara Timor Leste melawan Brunei Darussalam. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi, khususnya Vietnam dalam memperlihatkan kekuatan mereka di bawah asuhan pelatih baru, Kim Sang Sik. Sementara itu, untuk Indonesia ajang ini hanya seperti latihan dan seleksi pemain di Timnas Senior, meski banyak pihak menuntut gelar juara. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022.6, zona Asia. Shin Taeyong akan memimpin pasukannya pada duel sengit bulan September melawan Arab Saudi dan Australia. Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan menjalani lagi sengit selama babak kualifikasi. Namun, ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap habis-habisan. Apalagi, Shin baru mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun skuad yang cukup solid. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, ikut menyoroti perjalanan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Dipastikan akan dihadiri puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim kuat. Ini akan menjadi kesempatan yang monumental bagi Sepak Bola Indonesia. Saat tim Garuda, yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA, memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada match day kedua. Dan para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September, tulis AFC. IFC menilai bahwa ini akan jadi momentum bagi Shin Taeyong untuk balas dendam. Sebelumnya, mereka dipermalukan oleh Irak dengan skor 5-1 pada putaran kedua lalu. Kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas berbeda. Indonesia asuhan Shin Taeyong hanya dikalahkan oleh juara grup Irak di putaran kedua dan sekarang akan mencoba untuk membuat kehadiran mereka terasa di grup yang berisi tim-tim raksasa seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun mereka adalah salah satu tim dengan peringkat terendah dalam kualifikasi setelah membuka kampanye mereka dengan laga tandang di Arab Saudi. Indonesia akan menjamu negara tetangga Australia 5 hari kemudian di kandang sendiri. Lanjutnya, pada pertemuan di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia harus tumbang dengan skor 4-0 saat berhadapan dengan Australia. Kembali bertemu tim berjuluk Sokerus tersebut, skuad Garuda siap memberikan perlawanan sengit. Pertemuan ini juga akan menjadi pengulangan pertandingan babak 16 besar Piala Asia AFC 2023. Di mana Sokerus asuhan Graham Arnold mengakhiri perjalanan impresif Indonesia di kompetisi kontinental dengan kemenangan 4-0 di Alrayan tujuh bulan sebelumnya. Dapat membantu mengukur perkembangan tim muda Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea, tutup IFC. Terima kasih telah menonton!